Shalom Ada sukacita? Ya, terpujilah Tuhan Tema perenungan kita saat ini Jagalah kemuliaanmu Jagalah kemuliaanmu Kananda itu Kadipakala birami Jagalah kemuliaanmu Sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus Kemuliaan atau kehormatan diri Adalah dambaan hati bagi banyak orang di berbagai tempat Tak terkecuali bagi masyarakat teraja Termasuk warga gereja sekalipun Itulah sebabnya Ada orang berupaya Untuk merainya sedemikian rupa Dengan berbagai cara Namun perlu disadari bahwa sesungguhnya kemuliaan Dan kita manusia Adalah anugerah dari Allah sendiri Ada amin? Anugerah dari Allah sendiri Kemuliaan itu diletakkan oleh Allah sendiri pada mulanya Ketika Allah menciptakan manusia sebagai mahluk yang mulia Kejadian 1 ayat 27 dengan jelas mengatakan Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Itulah dasar utama kemuliaan manusia Terletak pada kese gambarannya dengan Allah Memiliki hubungan tanggung jawab yang akrab dengan Allah Sang pencipta Sangat berbeda dengan binatang Atau ciptaan Tuhan yang lainnya Manusia Adalah mahluk yang spesial Memiliki hubungan tanggung jawab yang khusus dengan Tuhan Bahkan manusia Mendapat mandat dari Allah Untuk berkuasa Menguasai dan memelihara ciptaan Perintahan Tuhan di bumi ini Namun Karena dosa Sebagai akibat dari pemberontakan manusia terhadap perintah Allah Maka hubungan tanggung jawab yang akrab dengan Allah Menjadi rusak Kemuliaan pada manusia menjadi sirna Manusia menjadi malu Takut dan jauh dari Allah Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Bahasa yang dipakai disini Kehilangan kemuliaan Allah Kalau terjemahan The new international fashion Dia pakai bahasa jauh dari Allah Everyone has seen and is far away from God Jauh dari Allah Tapi Lembaga Alkitab Indonesia Mengatakan Setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Jadi Sungguh Berat akibat dari perbuatan dosa itu Manusia menjadi kehilangan kemuliaan Allah Karena itu Jangan kita Jangan kita main-main dengan dosa Jangan kita main-main dengan dosa Ada amin Amin Sangat patal akibat Nah Sekarang kita merenungkan firman Tuhan Bagaimana Nabi Yeremia Menyoroti dosa Yang dilakukan oleh umat Israel Yeremia 2 ayat 1-13 Bahan utama perenungan kita saat ini Yeremia memberitahukan Kepada umat Allah Tentang pelanggaran mereka Dan kepada kaum keturunan Yaakub Dosa mereka Pendekatan yang dilakukan Yeremia Ialah dengan menegur langsung Dan menyadarkan mereka Supaya Bertobat dari dosa-dosa mereka Sehingga dapat mencegah mereka Dari kehancuran Dosa yang didakwakan kepada Israel Atau Yaakub adalah Penyembahan berhalah Mereka meninggalkan Allah yang benar Allah mereka sendiri Demi Allah-Allah lain Yang sebenarnya bukan Allah Ada upaya untuk Mengingatkan kembali Bagaimana relasi Allah Dan umat Israel di masa lalu Yang begitu Mendalam dan kuat Hubungan itu digambarkan Seperti hubungan suami dan istri Yang memiliki Yang memiliki cinta kasih Yang luar biasa Di sini Masa muda Israel disebut Seperti Bulan Madu Allah yang telah Membebaskan umat Israel Dari perbudakan di Mesir Telah menjadi Kekasih Yaakub Atau Israel Sekalipun Yeremia tidak bermaksud Membanta Kemurtatan yang juga Kerap terjadi Pada masa muda tersebut Tetapi Di sini Yeremia menekankan Keteguhan hati Yang patut dipuji Dari bangsa itu Karena tetap Mau Mengikuti Allahnya Kepada Allah sangat Mengharapkan Israel Bertumbuh Dalam Kasih itu Melalui Ketaatan Dan Kesetiaan Mereka Serta Menjaga Relasi yang Intim itu Dengan Allah Mereka Diharapkan Bertumbuh Dalam Kekudusan Supaya Mereka Makin Menampakkan Kemuliaan Mereka Sebagai Umat Pilihan Allah Dengan Hidup Dalam Kekudusan Dan Kesetiaan Kepada Allah Mereka Dapat Mendemonstrasikan Kemuliaan Allah Kepada Bangsa-bangsa Lain Yang Ada Di Tengah-tengah Mereka Sebab Untuk Itulah Mereka Dianugrahi Status Sebagai Umat Pilihan Allah Dari Sekian Banyak Bangsa-bangsa Lain Yang Ada Di Muka Bumi Ini Jadi Bila Mereka Melakukan Dosa Maka Itu Adalah Pengkhianatan Terhadap Hubungan Cinta Dengan Allah Tindakan Dosa Menduka Citakan Allah Seperti Suami Yang Dihianati Istri Yang Menyeleweng Allah Kemudian Mempertanyakan Cinta Mula-mula Umat Israel Dikatakan Dalam Ayat 2 Aku Teringat Kepada Kasimu Pada Masa Mudamu Kepada Cintamu Pada Waktu Engkau Menjadi Pengantin Ketika Itu Umat Israel Hidup Kudus Bagi Tuhan Namun Akibat Dosa Kekudusan Yang Dimiliki Umat Israel Di hadapan Allah Menjadi Sirna Mereka Tidak Lagi Mengingat Dan Berterima Kasih Atas Pembebasan Dan Kasih Setia Tuhan Yang Menuntun Mereka Keluar Dari Tanah Mesir Ibarat Pepata Lupa Kacang Akan Kulitnya Umat Bukannya Berterima Kasih Mereka Justru Berbalik Dari Allah Dan Mengikuti Para Ilah Bangsa Bangsa Yang Ada Di Sekitarnya Sehingga Apa Yang Terjadi Sungguh Sungguh Menjadi Kehilangan Kemuliaan Yang Tuhan Anugerahkan Mereka Bahkan Dikatakan Dalam Alkitab Allah Berbanta Dengan Mereka Allah Berbanta Dengan Anak Cucu Mereka Apa Jadinya Kalau Allah Yang Sangsum Berhidup Akan Berbanta Dengan Manusia Ciptaan Manusia Tidak Sanggup Untuk Berbuat Apa Tindakan Berdosa Ini Diperparah Oleh Tindakan Para Pemimpin Mereka Yang Seharusnya Menuntun Mereka Makin Mengenal Allah Namun Justru Sebaliknya Yang Terjadi Mereka Malah Menjadi Pelopor Atas Pemberontakan Umat Kepada Allah Dengan Berpaling Mengikuti Ilah Ilah Lain Kekecewaan Allah Atas Tindakan Pemberontakan Israel Diungkapkan Dengan Membandingkan Sikap Israel Dan Sikap Bangsa Bangsa Lain Yang Tidak Percaya Kepada Allah Tuhan Berfirman Pernah Ada Suatu Bangsa Yang Menukarkan Allah Namun Umatku Menukarkan Kemuliaannya Dengan Apa Yang Tak Berguna Ayat 11 Pembacaan Kita Bayangkan Kalau Kemuliaannya Ditukarkan Dengan Apa Yang Tidak Berguna Saya Pernah Membaca Tulisan Yang Mirip Mirip Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Umat Israel Yaitu General Stanley Dari Inggris Ketika Datang Dalam Suatu Masa Masa Peperangan Di Irak Apa Yang Terjadi Dia Kunjungi Satu Gembala Kawanan Domba Dan Dan Dengan Bantuan Seorang Juru Bahasa Dia Menyuruh Sang Gembala Itu Untuk Membunuh Anjing 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 Yang Ada Di Antara Kawanan Domba Gembala Nya Itu Anjing Anjing Ini Sangat Berjasa Baginya Sudah Seperti Teman Menjaga Domba Dombanya Juga Kalau Ada Binatang Binatang Buas Anjing Anjing Nya Itulah Yang Melindungi Domba Dombanya Dan Melindungi Dia Anjing Anjing Itu Sudah Seperti Kawan Baginya Tetapi Apa Yang Terjadi General Stanley Mengatakan Kepada Gembala Gembala Itu Coba Bunuh Anjing Mu Itu Dan Saya Akan Kasih Satu Pound Sterling Uang Yang Nilai Mahal Harganya Satuan Pound Sterling Yang Diperkirakan Harganya Setengah Dari Kawanan Dombanya Itu Apa Apa Yang Dilakukan Oleh Sang Gembala Itu Dia Betul Betul Bunuh Anjingnya Itu Dia Bunuh Anjingnya Itu Demi Mendapatkan Uang Sesudah Itu Dikatakan Sang General Lagi Kepadanya Coba Kuliti Anjing Mua Mua Itu Dan Saya Akan Memberikan Lagi Satu Pound Sterling Dia Kuliti Lagi Anjingnya Itu Sudah Itu Dia Katakan Saya Saya Akan Tambah Lagi Satu Pound Sterling Jika Engkau Potong Potong Daging Anjing Mua Itu Dan Dia Potong Potong Lagi Anjing Nya Itu Setelah Ia Diberikan Tiga Pound Sterling Sang General Meninggalkan Dia Dan Dia Katakan Cukuplah Aku Mengetahui Jiwa Dan Karakter Orang Yang Ada Disini Ketika Dia Membelakang Bersama Dengan Rombongannya Masih Berteriak Teriak Lagi Sang Gembala Ini Dia Katakan Tuhan Tuhan Bolehkah Tambah Lagi Satu Pound Sterling Untuk Saya Makan Dagingnya Sang General Katakan Tidak Cukuplah Itu Aku Mengetahui Jiwa Dan Karakter Jiwa Dan Karakter Bangsa Ini Hanya Dengan Menukarkan Uang Satu Pound Sterling Rela Untuk Membunuh Anjing Yang Sungguh Sungguh Menjadi Temannya Selama Ini Menjagai Dia Dan Kawanan Domba Dombanya Selama Ini Menjadi Orang Yang Melindungi Dia Selama Ini Tetapi Demi Mendapatkan Uang Satu Pound Sterling Dia Rela Untuk Membunuh Lagi Uang Dia Rela Menguliti Bahkan Rela Memotong Demi Mendapatkan Uang Bahkan Rela Untuk Mau Memakan Binatang Yang Sudah Menjadi Temannya Saudara Saudara Apa Yang Dilakukan Oleh Umat Israel Tuhan Katakan Di Bangsa Bangsa Lain Tidak Ada Yang Menjual Tuhannya Allah Tetapi Umatku Menukarkan Kemuliaannya Dengan Apa Yang Tak Berguna Mereka Meninggalkan Sumber Air Hidup Dengan Berusaha Menggali Kolam Bagi Diri Mereka Sendiri Menggali Kolam Yang Bocor Tindakan Bodoh Ini Dianalogikan Seperti Sikap Seorang Yang Menggali Kolam Yang Bocor Yang Tidak Dapat Menampung Air Sementara Meninggalkan Sumber Air Yang Hidup Menyembah Kepada Berhala Berhala Sama Dengan Menampung Air Di Kolam Yang Bocor Saudara Saudara Yang Kekasih Apakah Yang Sering Menjadi Berhala Berhala Di Saman Modern Ini Uang Jabatan Kemolekan Kegagahan Harta Dan Berbagai Kenikmatan Duniawi Lainnya Ada Orang Tegah Berbuat Jahat Kepada Tuhan Dan Sesamanya Karena Berhala Modern Demi Kepuasan Duniawi Yang Pada Akhirnya Akan Menghancurkan Diri Sendiri Tidak Ada Yang Tersembunyi Di Hadapan Tuhan Sehebat Apapun Manusia Bertopeng Bersandiwara Menutupi Kejahatan Pasti Suatu Saat Akan Ketahuan Pula Tuhan Sanggup Melihat Yang Tersembunyi Bahkan Menembus Hati Manusia Yang Paling Dalam Mari Kita Menghargai Dan Mensyukuri Apa Yang Tuhan Telah Anugerahkan Kepada Kita Masing-masing Dengan Tidak Berbuat Jahat Melainkan Tetap Berjalan Pada Rel Kebenaran Tuhan Jangan Pernah Mengandalkan Kekuatan Sendiri Tetapi Roh Kudus Yang Akan Menguatkan Kita Dan Memampukan Untuk Tetap Berjalan Menurut Firman Tuhan Pelajaran Penting Bagi Kita Sekalian Untuk Menjaga Kemuliaan Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Kita Masing-masing Pertama Pertama Ingat Manusia Pertama Adam Dan Hawa Jatuh Kedalam Dosa Karena Tidak Setia Kepada Perintah Allah Ingin Sama Dengan Allah Dan Merampas Kemuliaan Dan Kedaulatan Allah Akibatnya Malu Takut Dan Menjauh Dari Allah Mereka Kehilangan Kemuliaan Allah Karena Itu Setialah Kepada Perintah Tuhan Setialah Taatilah Firman Tuhan Dalam Hidup Kita Yang Kedua Umat Israel Yang Telah Dibebaskan Tuhan Dari Perbudakan Mesir Dan Dituntun Tuhan Melewati Padang Gurun Dalam Kasih Dan Pemeliharaan Tuhan Yang Hebat Hingga Masuk Tanah Kenaan Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Ternyata Umat Lupa Diri Dan Tidak Setia Kepada Tuhan Dan Menyembah Kepada Baal Dan Berhala Berhala Lainnya Mereka Bagaikan Meninggalkan Sumber Mata Air Yang Hidup Kemudian Menggali Dan Membuat Kolam Yang Bocor Yang Mendatangkan Hukuman Tuhan Sehingga Meninggalkan Umatnya Hukuman Ditinggalkan Tuhan Saudara Saudara Atau Tidak Diperdulikan Oleh Tuhan Tentu Sangat Sangat Mengerikan Kehilangan Kemuliaan Tuhan Tidak Ada Taranya Yang Yang ketiga Yang ketiga Bagaimana Dengan Kita Sekarang Tuhan Telah Memulihkan Kita Dan Menganugrahkan Kemuliaan Itu Di dalam Yesus Kristus Mari Kita Jaga Dan Pelihara Kemuliaan Itu Sebagai Umat Yang telah Diselamatkan Dan Dikuduskan Dalam Pengorbanan Yesus Kristus Pakailah Hidup Kita Untuk Mengasihi Tuhan Dan Sesama Dengan Tulus Dan Rendah Hati Jangan Pura Pura Kita Yakin Hormat Dan Kemuliaan Adalah Anugrah Tuhan Sendiri Tidak Perlu Dicari Cari Dan Dibuat Buat Yesus Memberi Teladan Bagi Kita Ia Datang Kedalam Dunia Ini Bukan Untuk Dilayani Tetapi Untuk Melayani Serta Mendidik Kita Untuk Memperdulikan Dan Mengasihi Orang-orang Yang Miskin Dan Lemah Bahkan Memberikan Pelajaran Yang Sangat-sangat Berharga Untuk Tidak Mencari Hormat Dan Kemuliaan Duniawi Serta Kesobongan Sehingga Dengan Tegas Yesus Berkata Barang Siapa Meninggikan Diri Ia Akan Direndahkan Dan Barang Siapa Merendahkan Diri Ia Akan Ditinggikan Selamat Menjaga Kemuliaan Anugrah Tuhan Roh Kudus Menyertai Kita Tuhan Yesus Memberkati Amin Tuhan